Selamat malam, Romo Ivan. Saya ambil aling. Sudah jam 7.05. Selamat malam, Romo Ivan dan Bapak-Ibu sekalian, tim pendamping persiapan perkawinan di masing-masing parogi. Malam ini kita akan mendengarkan paparan dari Romo Ivan mengenai overview buku KPHB maupun materi KPHB yang baru yang diseragamkan di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Jadi yang baru ini seluruh Keuskupan itu memiliki buku dan materi yang sama. Untuk itu apa dan bagaimana serta bagaimana pelaksanaannya mengenai KPHB yang baru, kita akan dengarkan penjelasan Romo Ivan pada malam hari ini. Dan pada acara Zoom kali ini itu akan dibagi menjadi empat sub-acara. Yang pertama doa pembukaan, kemudian materi dari Romo Ivan sendiri. Yang ketiga sesi tanya-jawab atau dialog ataupun dinamika antara kita sesama tim pemateri di masing-masing parogi. serta yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mempersikat waktu, saya minta tolong untuk doa pembukaan yang kelihatan di layar saya saja, Pak Andreas Sismono. Munggu Pak. Sekalian perkenalan dari Pak Rokim mana ini Pak? Saya dari Sendangguho. Oke, siap. Munggu Pak Andreas langsung untuk doa pembukaan. Oke, terima kasih. Hari Bapak-Ibu, saya akan mengikuti Pak Teli dari Romo Ivan. Kita akan nisenak untuk berdoa. Doa akan kita mulai. Alam Bapak-Bapak, Surah Rokudus. Amin. Amin. Bapak yang mengakasih, Tuhan yang bertanda di dalam kerajaan surga. Tau-tau Tuhan, anak-anakmu yang berkumpul di dalam atas Zoom ini ingin mendengarkan, ingin tahu apa yang difirmankan oleh Romo Ivan sebagai alatnya, ya Tuhan, di dalam rangka untuk THPK yang baru nanti ini. Kau boleh berikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh bisa menikmati kasih-Mu, dan kami bisa semakin mengerti dan semakin tahu apa yang Engkau kendaki di dalam pelayanan-pasilitator THPK yang baru ini. Ya Tuhan, hanya Engkau yang akan memberikan kepada kami pembimbingan, pendampingan, penyertaan melalui Romo Ivan yang boleh benar-benar kami untuk mendengarkannya. Ya Tuhan, kau ucapkan terima kasih atas segala kemurahan-Mu kepada kami semua. kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepatutnya. Amin. Amin. Dalam Rp. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matunun Pak Andreas Sismono. Untuk waktu, kota, semoga tidak ngelag, saya serahkan ke Romo Ivan. Baik, saya izin share screen. Sebentar. Apakah screen saya sudah tertangkap oleh Panjirangan? Selamat malam dan berkah dalem, Setoyo Gemawon. Selamat malam juga kepada para Romo pendamping yang berkenan untuk hadir. Saya melihat ada Romo Widio dari Senangguo, Romo Didi dari Kategoran, dan mungkin ada Romo yang lain juga akan mendampingi hadir dalam pertemuan ini. Tentu, pertama-tama ini menjadi undangan kita bersama, khususnya TPKP Seksi KPHB atau KPP, yang seringkali kita sebut bersama, khusus persiapan perkawinan, menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama melihat gerak pembaruan yang ada di gereja, khususnya gereja lokal Keusupan Agung Semarang. Nah, tidak berlama-lama saya akan menghantar dalam diskusi atau sharing kita dalam sebuah materi yang telah saya siapkan ini. Sudulnya, Pengantar Kerangka Pastoral untuk TOT Fasilitator KPHB Paroki Kategoran Persiapan Hidupan Keluarga. Pertama-tama, kesempatan ini menjadi undangan kita bersama para fasilitator KPHB yang ada di Kevikepan Semarang, paroki-paroki yang sudah maupun yang mungkin akan membuat KPHB di setiap parokinya masing-masing. Dan juga undangan ini terbuka untuk para Romo Pendamping, karena pada de facto-nya tugas pastoral keluarga itu juga menjadi tanggung jawab utama para Romo Pendamping dan juga Romo Paroki. Maka hari ini termasuk juga TOT yang akan kita mulai di tanggal 1 Maret selama 3 bulan mendatang, itu sekali lagi untuk kita semua, para fasilitator KPHB atau KPP sering kita sebut, dan juga para Romo, karena akan mendampingi pancengkan semua di parokinya masing-masing. Saya akan mulai dengan sebuah latar belakang yang perlu kita pahami bersama dan menjadi frame kita. Mungkin teman-teman sudah membaca apa yang menjadi program pelayanan Komisi Keluarga di tahun ini adalah pembaruan modul KPHB yang ada di Keuskupan Agung, Semarang. Nah, latar belakangnya paling tidak ada tiga yang boleh saya sampaikan. Yang pertama, pada bulan Februari tahun lalu, 2022, bisa dikatakan tepat satu tahun yang lalu, saya sebagai Ketua Komisi Keluarga mengumpulkan pandangan semua yang mungkin sudah ikut waktu itu dalam temu para pembinaan KPHB, Kursus Persiapan Perkalinan, Sekevikepan, Semarang. Waktu itu tidak hanya saya yang hadir, tetapi juga Romo Vikeb sebagai originaris wilayah dan juga perwakilan dari tim tribunal dalam hal ini, Romo Vikeb itu datang untuk memberikan paparannya kepada kita semua, para fasilitator KPP di setiap parogi Sekevikepan, Semarang. Latar belakang kedua, adanya pembaruan buku KPHB ini adalah adanya atau Post Franciscus melalui dikasteri untuk awam keluarga dan kehidupan menerbitkan dokumen perjalanan Ketokumenat menuju hidup perkawinan. Tanggal bulan Desember 2022. Rupanya, Post Franciscus juga mempunyai keprihatinan yang sama yang kita sudah bicarakan bersama Romo Vikeb dan Romo Vikeb pada bulan Februari sebelumnya. Dan kemudian, dari kedua hal itu, Keuskupan Agung Semarang melalui Komisi Keluarga mencoba untuk menerbitkan buku berjudul Siap Mewujudkan Keluarga Yang Sejahtera, Bermartabat, dan Beriman sebagai modul wajib peserta KPP atau selanjutnya akan disebut istilah KPHB bulan Februari 2023 ini. Ini tiga latar belakang yang mendasari mengapa kemudian kita akan mengadakan TOT, tapi lebih dari itu, mengapa ada terbit modul KPHB yang baru di Keuskupan Agung Semarang ini. Saya akan mendalami 3 poin itu dengan lebih lanjut. Yang pertama tadi, latar belakang temu pembina kursus persiapan perkawinan paroki pada 13 Februari 2022. Di sana, kalau teman-teman masih ingat, panjen dengan semua Bapak Ibu masih ingat, Romo Vikep, dalam hal ini Romo Sugiono memberikan pemaparan data-data yang memperlihatkan tantangan dan keprihatinan hidup perkawinan. Antara lain, waktu itu Romo Sugi memberikan kepada kita pemaparan tentang data baptisan yang dari tahun ke tahun itu semakin turun. Waktu itu Romo Sugiono menggarisbawahi. Bisa jadi adanya tren turunnya data baptisan bayi terlebih, itu bisa menjadi indikasi ketapa keluarga, khususnya orang tua muda, keluarga muda, kurang sadar untuk betapa pentingnya baptisan anak dan perlu disampaikan pada KPP. Berikut Romo Sugi waktu itu juga memberikan data terkait jenis perkawinan perkawinan beserta jumlahnya antara periode 2010 sampai 2021. Memang pada data yang dipaparkan Romo Sugi yang paling banyak didominasi perkawinan katolik dan katolik. Kita boleh bersyukur itu. Tetapi kemudian ada juga tren kenaikan perkawinan, jenis perkawinan beda agama, beda gereja. Nah ini menjadi catatan bagi kita dalam para pengajar KPP untuk semakin memperhatikan bagaimana kita juga memberikan bekal yang cukup bagi mereka pasangan yang akan menikah dalam perkawinan beda gereja maupun beda agama. Nah, kemudian Romo Sugi sebagai wakil tribunal waktu itu juga memberikan data terkait jumlah anulasi perkawinan antara 2015 sampai 2021. Rupanya juga trennya cukup banyak yang meminta anulasi ke tribunal beserta Romo Sugi waktu itu memberikan jenis-jenis kaput nulitatis yang menjadi dasar anulasi. Kalau tidak salah waktu itu yang paling banyak adalah terkait simulatio, simulatio, kemudian terkait tidak mampuan psikologi dan beberapa metus grafis ketakutan pada otoritas orang tua dan sebagainya. Tetapi dalam data yang sederhana itu Romo Sugi memperlihatkan keprihatinan gereja, khususnya tim tribunal, untuk mengurusi perkawinan-perkawinan, pembatalan-pembatalan perkawinan. Nah itu kita diajak untuk melihat bagaimana KPP berfungsi selama ini sehingga bisa menekan jumlah perkawinan atau permohonan anulasi perkawinan ke tribunal. Nah kemudian setelah data dari Romo Sugi dari tribunal, saya sendiri dari Ketua Komisi Keluarga menyampaikan waktu itu terkait data hasil survei yang menunjukkan bahwa tidak semua paroki, kalau tidak salah di Kefikapan Semarang sekarang, 30-an paroki itu tidak semua menyelenggarakan KPP atau KPHB di setiap paroki. Meskipun KPP menjadi sebuah kewajiban bagi para calon manten, rupanya beberapa paroki tidak menyelenggarakan sendiri, tetapi menganjurkan calon mantennya untuk ikut ke paroki tetangga dan sebagainya. Nah dari situ juga saya juga memberikan data beberapa kendala, kendala yang dihadapi oleh kita semua para fasilitator dalam memberikan KPP. Yang paling banyak didominasi angka survei itu terkait adanya fasilitator baru yang belum mendapatkan pelatihan. Cukup banyak, waktu itu 40 persen datanya. Adanya keberagaman modul KPP yang digunakan di Keuskupan Agung Semarang secara spesifik yang ada di Kefikapan Semarang sendiri. Dan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan, bila mana dilihat bersama-sama modul yang ditawarkan, baik yang sudah kita punya di Keuskupan Agung Semarang itu sebelumnya ada modul warna kuning, modul warna kuning itu seperti ini kalau jendengan punya, terus ada modul yang hitam bersiap untuk menikah, rupanya juga ada hambatan atau kendala yang diseringkan oleh teman-teman pemberi KPP di paroki, minimnya waktu sehingga kadang merasa kurang mampu menyampaikan dengan baik. Dari pemaparan pertemuan tersebut, kalau kita masih ingat ada kesadaran bersama yang kita bersama-sama sadari. Yang pertama, melihat data-data keprihatinan yang ditunjukkan Romo VGAP dan juga tribunal dalam hal ini Romo WG, kita menyadari KPP atau kursus persiapan perkawinan itu sangat berperan penting dalam mempersiapkan perkawinan, keluarga, dan juga termasuk generasi baru bagi gereja. Kita semua menjadi pengajar KPP atau fasilitator KPP, rupanya peran kita itu sangat penting di dalam hidup menggereja, khususnya dalam mempersiapkan keluarga-keluarga baru. Yang berikut, yang kedua, KPP perlu membantu calon pasutri untuk mampu verus, plenus, liber dalam konsensus perkawinan. Verus artinya sungguh-sungguh, dalam arti tertentu memberikan perjanjian nikah itu kepada pasangannya, plenus itu sepenuhnya tidak bersyarat dan bebas, liber, tidak ada tekanan dari orang tua, dari orang lain, dan paksaan dari pihak lain. Kemudian KPP perlu memberikan penekanan yang besar pada katekesa, sehingga membantu calon pasutri untuk memahami panggilan dan perutusan perkawinan katolik. Ada tren, karena memberikan materi-materi yang baik, sesuai zaman, kita jatuh pada hanya sekedar khusus, kurang memberi penekanan pada katekesa. Apalagi pemberi KPP, mulai PDPP atau P5 parogi itu sudah dikeluarkan dari pewartaan, bidang pewartaan, dimasukkan ke TPKP di bidang paguyuban. Tetapi semoga itu tidak menghilangkan roh bahwa KPP itu sejatinya adalah katekesa. Nah, yang keempat, kebutuhan untuk memperbarui modul KPP sesuai kebutuhan zaman ini. Waktu itu Romo Fiket juga memperlihatkan kebutuhan sekarang adalah generasi milenial dan juga kondisi gereja pasca COVID-19. Maka buku yang sudah ada, KPP, buku kuning, buku hitam, itu kiranya cocok pada zamannya. Tetapi kita kemudian membutuhkan yang sesuai dengan zaman ini. Nah, yang kelima adalah setiap parogi sangat diharapkan untuk bisa menyelenggarakan KPP sendiri untuk membantu calon pasutri yang ada di tempat masing-masing. Semangatnya seperti semboyan Bapak Uskup, Monsinyurubi, Kwerere et Salfum Pacere, kita berusaha untuk sungguh mendampingi domba-domba sebagaimana kita diberi tanggung jawab sebagai gembala dalam pastoral keluarga ini. Daripada kita membebani para calon mantan kita mengharuskan, mendapatkan, atau mengikuti KPP di parogi yang lain, alangkah baik kemudian kita melalui apa yang bisa kita buat di parogi dengan SDM yang ada, kita memberikan pendampingan meskipun secara sederhana. Karena KPP tidak hanya bisa diberikan secara komunal, kelas, tetapi juga bisa diberikan secara personal. Dengan misalnya datang ke pasutri-pasutri untuk nyantri, untuk mendengarkan sharing, itu juga bisa menjadi kesempatan untuk mempersiapkan calon mantan di parogi masing-masing. Aduh, gambarnya jadi kebalik. Semoga tulisannya tidak kebalik. Ini saya tunjukkan saja, semoga terlihat gambarnya. Ini buku panduan latar belakang yang nomor dua, bahwa Paus Franciscus mengeluarkan sebuah buku atau dokumen terkait, kalau di bahasa Indonesia kan, perjalanan katekumenat menuju hidup perkawinan. Saya ringkaskan di sini bahwa kita semua sudah mulai akrab, paling tidak dua tahun ini, saya mempopulerkan Amoris Litetsia, dokumen tentang pastoral keluarga kepada panjenengan semua. Nah, kemudian dokumen ini menjadi buah dari tahun keluarga yang kita rayakan di Keuskupan Agung Semarang, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, juga mengadakan perayaan-perayaan Amoris Litetsia, termasuk di Kerb, Buah Maria Kerb waktu itu. Dan ini menjadi salah satu buah dari refleksi bersama gereja di tahun keluarga Amoris Litetsia. Kemudian Paus Franciscus melalui dikasteri keluarga ini melihat adanya keprihatinan, bahwa persiapan perkawinan yang dangkal menambah resiko anulasi dan hancurnya perkawinan. Ini luar biasa menurut saya. Bahkan bahwa kita bulan Februari bersama Romo Sugiono dan juga Romo Pogik sudah omong terkait betapa pentingnya persiapan perkawinan, karena itu sangat mempengaruhi keberhasilan rumah tangga keluarga yang baru. Dan kita diharapkan oleh Romo Sugih dan Romo Tribunal untuk meningkatkan kualitas KPP, Paus Franciscus dalam hal ini juga punya keprihatinan yang sama. Rupanya menurut Paus Franciscus persiapan perkawinan itu menjadi penting karena juga akan mempengaruhi keberhasilan hidup rumah tangga seseorang. Nah, di sana dikatakan Paus Franciscus persiapan perkawinan yang dangkal itu justru akan hati-hati akan menambah resiko jumlah anulasi dan hancurnya perkawinan. Maka ajakannya gereja memberikan waktu yang adil bagi persiapan perkawinan ini. Kalau dilihat persiapan perkawinan sekarang ini trennya adalah digunakan waktu weekend. Jumat sore, satu sore, dan minggu. Itu sangat minim menurut Paus Franciscus. Bahkan apalagi kemarin kita selama dua tahun ada di masa pandemi. KPP dilaksanakan secara online. Yang tiga hari, satu hari saja bisa jadi tidak memberikan apa-apa kepada para pasutri, tetapi justru semakin dipersingkat dengan cara online. Nah, ini gereja menyadari perlunya memberikan waktu yang adil. Dalam hal itu cukup bagi persiapan perkawinan, tidak seperti kejar tayang. Nah, Paus Franciscus mengajarkan untuk memberlakukan masa katekumenat yang sungguh-sungguh bagi calon suami istri yang mencakup semua tahapan perjalanan sakramental. Waktu persiapan perkawinan, perayaan, dan tahun-tahun sesudahnya. Ini isi dari dokumen. Jadi, saya ingin menunjukkan dokumen ini dulu. Bukan ini sebagai instruksional harus kita buat, tetapi paling tidak kita menangkap rohnya, Paus Franciscus ingin apa. Nah, yang ingin ditawarkan oleh Paus Franciscus sebenarnya melalui dokumen ini adanya semangat katekumenat. Persiapan perkawinan bukan dimaksudkan semata untuk memberikan kursus doktrin gereja tentang perkawinan dan keterampilan tertentu kerumah tanggaan, melainkan untuk mendampingi mereka memasuki panggilan dan jalan kekudusan. Tadi saya sudah singgung bahwa kadang-kadang kita jatuh pada memberikan hal-hal yang profesional, yang baik, tetapi lupa rohnya bahwa KPP, kursus persiapan perkawinan itu adalah sebuah katekes atau pengajaran iman. Kita boleh omong banyak tentang ekonomi rumah tangga, kita boleh omong tentang psikologi, kemudian tentang manajemen keuangan, dan sebagainya, tetapi jangan kemudian kita lupa bahwa apa yang kita sampaikan itu sebenarnya membantu saja untuk sebuah pendalaman pengajaran iman bagi calon manten. Dan tadi dikatakan oleh Paus Franciscus, kita harus memberikan waktu yang adil bagi persiapan perkawinan ini. Kalau kita sedikit melihat sakramen-sakramen yang lain, seperti baptis, komuni pertama, kemudian krisma, sakramen-sakramen inisiasi itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa berbulan-bulan. Sakramen baptis dewasa itu juga ada tahap-tahapannya. Apalagi juga sakramen imamat kami yang menjadi imam itu juga harus dipersiapkan bahkan cukup lama sekali, paling tidak 9-10 tahun untuk bisa kemudian menerima sakramen imamat karena akan menghantar hidup, gaya hidup yang baru sebagai imam. Nah, kadangkala kita, Paus Franciscus melihat kok gereja kurang adil memberikan persiapan perkawinan itu seperti hanya tiga hari, padahal itu untuk menopang kehidupannya bertahun-tahun lamanya sampai meninggal, sampai akhir kehidupan. Nah, maka dari itu melalui sakramen kata kumenat ini bukan dalam arti hanya memperlama persiapan perkawinan, tetapi paling tidak kita semua diingatkan oleh Paus Franciscus untuk menangkap rohnya. Nah, kalau sakramen-sakramen lain saja dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sematang-matangnya, seperti imamat itu menjadi frater setian lama, kemudian menjadi imam. Nah, kalau orang menikah itu harapannya juga ada sebuah perjalanan kata kumen yang cukup, yang paling tidak bisa membekali pasutri, calon pasutri itu untuk melangkah ke hidup rumah tangga yang mana akan ia jalani sampai akhir hidup mereka. Nah, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama tentu. Kalau sungguh-sungguh kita mau konsekuen dengan ajakan oleh Paus ini, tentu tidak hanya cukup selama tiga hari, bahkan seminggu tidak cukup. Perjalanan kata kumenat itu seperti baptis dewasa satu tahun, ya kemungkinan kalau kita bersama-sama nanti kita tunggu kebijakan Bapak Uskup seperti apa, kalau memang ada kebijakan itu, persiapan perkawinan tentu akan lebih diperlama. Bukan dalam arti untuk menyulitkan para calon pasutri, tetapi tadi memberikan porsi waktu yang adil bagi persiapan perkawinan, dan menekan jumlah-jumlah kasus anulasi karena sungguh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, membutuhkan kerjasama petugas pasoral yang meliputi pasutri pendamping, panjenengan semua, kemudian juga tidak menutup kemungkinan para tenaga ahli profesional dalam hal ini, misalnya psikolog, kemudian ahli ekonomi, kemudian juga teman-teman yang punya keterampilan, kedokteran, medis, dan sebagainya untuk mendukung KPP ini, dan yang paling penting juga didampingi oleh imam, karena KPP atau kursus persiapan perkawinan itu sebenarnya tugas penggembalaan imam yang didelegasikan kepada panjenengan semua TPKP, seksi KPP, atau KPHB. Nah, jadi mengapa TOT nanti kami buka tidak hanya untuk fasilitator KPHB, tetapi juga kepada romo-romo pendamping, supaya kita diingatkan, para romo tentunya, bahwa tugas ini bukan tugaslah awam sebenarnya, tetapi tugas kita yang berkolaborasi dengan awam. Maka kita bersyukur di TOT nanti kita lihat jadwalnya itu, romo-v-cap berkenan untuk memberikan pengajaran. Dan saya sedikit meminta romo-v-cap untuk romo juga ikut mengajar, karena ini tugas sebagai ordinaris wilayah juga. Kita bersyukur untuk itu. Kalau dilihat, Ibu Bapak, itu di dalam dokumen yang baru ini, itu fase perkawinan itu menjadi sangat panjang. Bapak, Ibu, tidak perlu sibuk mencatat, nanti saya akan bagikan slide ini kepada panjenengan semua. Tadi dikatakan oleh Paus, kalau baptisan dewasa itu melalui beberapa tahap di dalam masa katekumen, perkawinan itu mau dijadikan sebuah perjalanan katekumenat juga, yang mencakup fase pra-katekumenat, pastoral anak muda, pastoral anak-anak, terus kemudian memasuki masa penerimaan katekumenat perkawinan, misalnya calon manten itu dilantik, kalau di dalam batis diwasa itu kan juga ada pelantikan katekumen. Nah ini juga rencananya seperti itu, atau ajakan Paus, kemudian baru fase katekumenat yang paling tidak satu tahun, bahkan ada mistagoginya tahun-tahun awal perkawinan. Kalau melihat seperti ini, kadang spontan jenengan bisa berpikir romo, tiga hari aja mumet, nyiap ke manten, kemudian harus dengan fase yang cukup panjang seperti ini. Namun jangan bingung dulu bahwa kita perlu menangkap rohnya, mengapa ini penting, nanti kalau praktisnya kita akan buat sesuai silabus yang ditentukan oleh Bapak Uskop kita, Kusupan Agus Marang, paling tidak kita menangkap rohnya Paus Franciscus ini ingin apa. Nah, dalam KPP, berarti kalau kursus persiapan perkawinan itu masuknya di mana, Romo? Nah, KPP yang kita buat itu bisa masuk di dalam fase katekumenat. Jadi kita bersyukur sebenarnya di Kusupan Agung Semarang, sudah ada di bidang pewartaan itu formatio iman berjenjang. Nah, fase prakatekumenat, fase prakatekumenat paling tidak kita bisa mengandaikan dalam formatio iman berjenjang masing-masing. Pastoral anak muda, remaja, kau muda. Tetapi kemudian yang perlu kita juga perhatikan formatio keluarga berjenjang, khususnya dalam mempersiapkan perkawinan ini, persiapan dekat, kemudian persiapan akhir. Terus setelah perkawinan pun, kita juga tidak boleh meninggalkan para pasutri yang baru menikah itu, harus ada juga semacam mistagogi kalau di dalam baptis itu. Nah, tiga tahap yang tadi kan tahap satu, dua, tiga fase maksudnya. Fase prakatekumenat, fase penerimaan katekumenat, kemudian yang fase katekumenat ini sendiri bisa dirinci tiga tahap ini. Persiapan dekat, misalnya kalau sudah sungguh mau menikah, kemudian ada pertunangan di situ, termasuk ada di dalam persiapan dekat. Paus Franciscus menekankan dalam pertunangan sebaiknya tidak diadakan Misa, karena supaya tidak kemudian bingung, belum menerima sakramen perkawinan, supaya ada gradasinya. Misalnya pertunangan itu cukup ibadah, sehingga misteri puncaknya ada tetap di perayaan ekaristi sakramen perkawinan. Kemudian persiapan akhir itu melalui KPP, KPHB, termasuk juga kanonik para Romo yang akan dilakukan oleh Romo-Romo, yang akan meneguhkan. Kemudian setelah persiapan akhir, peneguhan perkawinan, tahap, ini salah ya, bukan tahap kedua, tapi tahap ketiga ini, pendampingan setelah perkawinan. Tahun-tahun pertama hidup perkawinan. Saya bersyukur beberapa paroki sudah mulai untuk memperhatikan tahun-tahun pertama hidup perkawinan Pak Sutri yang ada di parokinya masing-masing. Itu menurut saya juga penting, sehingga katekesa kita tidak berhenti pada kewajiban mendapatkan sertifikat KPP saja, terus kemudian hilang. Syukur-syukur kalau Pak Sutri yang habis mantan itu aktif di lingkungan. Tapi kadang-kadang ada juga yang Pak Sutri karena kesibukan, tidak aktif di lingkungan, mengmelu misal saja, pendampingan kita akan sungguh bisa efektif bila mana ada misalnya rekoleksi Pak Sutri muda dan sebagainya. Minggu depan saya diundang di paroki kendal untuk memberikan rekoleksi Pak Sutri muda. Ini sebagai sebuah tahap mistagogi, bisa dikatakan demikian. Nah, melalui dokumen ini, Paus Francisco sebenarnya sudah memberikan catatan di dalam buku itu. Mungkin Paus Francisco juga memahami. Mungkin ini umatku juga bingung kalau saya memberikan instruksi-instruksi ini. Nah, Paus Francisco sendiri menyampaikan begini, dokumen ini bukan rumus ajaib yang berjalan secara otomatis. Dokumen ini adalah bahan mentah yang harus diracek sendiri oleh orang yang akan menggunakannya. Sebenarnya dokumen ini memberikan orientasi yang perlu diterima, diadaptasi, dan dipraktekan dalam situasi sosial, budaya, dan gereja yang konkret di mana setiap gereja partikular hidup. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, yang penting sekarang adalah menangkap roh dari isi dokumen kepausan ini tentang menjadikan katekesa persiapan perkawinan atau kursus persiapan hidup berkeluarga ini menjadi sebuah perjalanan katekumen. Tidak, bukan sebuah kursus keterampilan praktis, kursus persiapan praktis itu seperti kursus masak, kursus nyetir. Nah, ini bukan sebatas itu saja. Bukan menjadikan orang ahli mengurus keuangan rumah tangga, tetapi lebih dari itu, yang ingin disampaikan tentu adalah sebuah pengajaran iman. Sharing iman itu yang paling penting. Nah, latar belakang yang ketiga, tadi yang pertama adalah temu KPP, pembina KPP bersama Roma WG dan juga Roma Fikap. Yang kedua, ini dokumen paus ini. Yang ketiga, yang kita syukuri bahwa Keuskupan Agung Semarang melalui Komisi Keluarga menerbitkan buku berjudul Siap Mewujudkan Keluarga Yang Sejahtera, Bermatabat, dan Beriman. Nah, kalau di Keuskupan Agung Jakarta itu sudah cukup lama menggunakan modul bersama di satu keuskupan, itu MRT, kalau Bapak-Ibu pernah punya atau membaca bukunya, Membangun Rumah Tangga, MRT. Nah, ini menjadi sebuah langkah pembaruan baik dari Keuskupan Agung Semarang. Bapak Uskup menyetujui adanya sebuah modul bersama untuk KPP atau KPHB. Nah, buku ini, buku yang berjudul Siap Mewujudkan Keluarga ini, menjadi sebuah usaha kita dalam menjawab kebutuhan pastoral keluarga zaman sekarang. Antara lain, menjawab karakteristik generasi milenial dan juga tantangan hidup keluarga pasca pandemi COVID-19. Nah, buku ini memuat 12 materi baru yang telah disesuaikan dengan konteks menggereja Keuskupan Agung Semarang. Bahkan di sana, di materi keterlibatan di gereja, dimunculkan rikas, kemudian supaya para pasutri itu juga ikut terlibat dalam gerak gereja lokal dalam hal ini, Keuskupan Agung Semarang. Nah, buku yang terdiri dari satu buku pokok dan dua buku kerja. Nanti kalau panjelengan semua dan para calon manten itu membeli buku ini, dapat satu buku besar, kemudian satu buku kecil warna pink itu untuk yang calon wanita, kemudian yang buku berwarna biru muda itu untuk yang calon membelai pria. Ini dimaksudkan menjadi modul wajib bagi para peserta KPP di Keuskupan Agung Semarang. Seperti tadi, bisa dibandingkan di Keuskupan Agung Jakarta, ada MRT. Nah, itu tiga latar belakang yang saya paparkan sebelum kita melangkah. Nah, pertanyaan selanjutnya, what's next? Kita bagaimana di Keuskupan Agung Semarang? Karena kita tahu bahwa gerak pastoral kita semua ada di Keuskupan Agung Semarang. Jadi, ada tuntunan dari paus, kemudian keuskupan membuat buku, terus kita yang di Keuskupan Agung Semarang sendiri, mau apa? Nah, ini pertanyaan mendasar kita. Nah, sebagaimana gereja, ini semangatnya yang perlu kita ambil adalah gereja itu kan Ecclesia Semper Reformanda. Gereja Senantiasa Memperbarui Diri. Dalam Konsilifatikan Kedua, ada istilah Aciurnamento, Pengharikinian. Kita bersama-sama sebagai anggota gereja, mau tidak mau juga, belajar untuk update, untuk membarui diri, tidak nyaman dengan apa namanya, apa yang telah nyaman sebelumnya, tetapi kita belajar karena gereja ini terus bersiaran. Saya ambil contoh, misalnya dokumen tentang pastoral keluarga dari zaman ke zaman itu berubah. Awalnya, Yohanes Paulus Kedua, melalui Familiaris Konsorsio, mengajak kita untuk menekankan, yang sebelumnya sudah dimunculkan, dikonsilifatikan kedua, tentang Ecclesia Domestika, keluarga menjadi gereja mini, seminari awal, kemudian berlanjut, di zamannya Paulus Franciscus, beliau mengeluarkan Amoris Letizia. Saya yakin, Pak Jendangan semua sudah mulai membuka atau membaca Amoris Letizia, bahkan setiap bulan Desember, saya mengajak Komisi Keluarga untuk memberikan renungan, bertolak dari dokumen baru ini, Amoris Letizia. Kemudian, setelahnya, rupanya, di 2022 kemarin, bulan Desember, ketepatnya di Kasteri keluarga, Paulus Franciscus melalui di Kasteri atau Komisi ini, mengeluarkan sebuah dokumen baru tentang perjalanan kategorienat hidup perkawinan. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa diunduh di websitenya KWI, tetapi halangkah baik kalau justru jenengan punya, bisa beli di katedral, di karnisius, itu akan memudahkan kita bisa memahami, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tadi yang saya ulas sebelum ini. Nah, kalau gereja saja mau memperbarui diri, kita juga dipanggil memperbarui diri. Nah, di Kuskupan Agung Semarang, itu kita sangat amat bersyukur, Bapak Ibu, dan para Roma. Saya paling tidak pernah bekerja di Kuskupan Tanjung Silor waktu frater itu, melihat kondisi gereja setempat waktu itu, dan bersama komisi-komisi keluarga yang lain, kalau rapat nasional, saya melihat, saya bersyukur ada di Kuskupan Agung Semarang, karena kita itu semuanya, SDM, terus panduan-panduan itu komplit. ada Kuskupan yang masih mencari bentuk dalam pastoral keluarga, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita perlu mensyukuri menjadi umat Kuskupan Agung Semarang. Khususnya dalam pastoral keluarga, kita dalam tahun-tahun dewasa ini sudah memiliki panduan yang menurut saya sangat baik, dan sangat menjawab kebutuhan pada jamannya. Teman-teman di TPKP, khususnya di KPP, itu seringkali kalau istilah kita kan ada buku kuning, buku hitam. Inilah yang kekayaan kita. Buku kuning itu baik, pada jamannya itu sangat menjawab. Bahkan banyak masih kita rujuk di situ. Kemudian buku hitam, yang dibuat oleh Romo Aristanto waktu itu, Komisi Keluarga, Kuskupan Agung Semarang juga baik. Tetapi rupanya melihat perkembangan zaman terlebih dalam lompatan tantangan pasca pandemi ini, kita juga harus terbuka dengan pembaruan mendampingi keluarga-keluarga yang baru dengan modul yang baru. Nah, sebenarnya modul ini awalnya disiapkan oleh Komisi Keluarga Kevikepan Keduh. Tetapi kemudian ditawarkan kepada Bapak Uskup, melalui Romo Agung, mendapatkan nihil obstat, dan imprimatur dari Romo Fikjen. buku ini tidak hanya dijadikan untuk kevikepan Keduh, tetapi diberikan revisi untuk bisa dijadikan buku modul kita bersama. Jadi, buku ini yang membuat bukan Romo Ivan, tetapi ini sudah disiapkan oleh Kuskupan Agung Semarang melalui Komisi Keluarga Keduh. Kita menerima dan kemudian nantinya diharapkan juga ikut dalam gerak bersama satu keuskupan menggunakan modul ini. Nah, tadi saya beritahu latar belakang buku itu, nah sekarang saya sebagai Ketua Komisi Keluarga, kita yang di Kevikepan Semarang mau apa dengan adanya buku tersebut. Yang pertama, saya ingin memberikan Kebijakan Pastoral Keluarga di Kevikepan Semarang, ya buku KPHB ini cukup menjawab kebutuhan pastoral keluarga zaman ini. Saya sudah membaca bukunya dan besok Rabu itu sudah kita bisa dapatkan di Kevikepan Semarang dari percetakan sudah akan diberikan. Menurut saya materi-materi yang ada cukup menjawab kebutuhan pastoral zaman sekarang. Kita tidak perlu khawatir. Mungkin ada rasa beda itu tentu ada wajar, tetapi melalui penyusunan itu tidak kemudian hanya seminggu buku itu jadi, tetapi itu melalui studi bersama termasuk juga Romo Agung Sekretaris Uskup, beliau cukup ahli di bidang pastoral keluarga yang menjadi memberikan Hill of Stab itu dan diberikan imprimatur oleh Romo Fikjen hal itu cukup bisa meyakinkan kita bahwa buku KPHB ini cukup menjawab kebutuhan pastoral keluarga zaman sekarang. Yang kedua, dalam semangat sinodalitas, saya bersama teman-teman Komisi Keluarga Kefikir Pan Semarang mengajak panjang dengan semua, semua parogi Kefikir Pan Semarang untuk menggunakan buku KPHB ini. Menjadi buku baru kita dalam memberikan pengajaran kepada calon-calon manten. Poin ketiga, Komisi Keluarga Kefikir Pan Semarang kami berusaha memberikan TOT Training of Trainers dalam dua tahap. Karena buku ini sudah ada dari keuskupan, kami punya tanggung jawab moral untuk menyosialisasikan, kemudian untuk melatihkan kepada panjen dengan semua. Karena ada 30 parogi yang ada di Kefikir Pan Semarang, saya berpikir saya akan kehabisan waktu bila mana memberikan TOT misalnya hari minggu ke parogi ini, hari minggu berikutnya parogi ini, nanti saya tidak ada di parogi Perwodati terus. Kasian umat saya di parogi Perwodati karena setiap minggu memberikan TOT. Maka yang saya berikan pilih bersama teman-teman, TOT dilaksanakan dua tahap. Yang pertama, kita membuat TOT secara daring yang akan berlangsung dalam 12 pertemuan kalau dilihat selama tiga bulan karena seminggu sekali. Supaya kalau tahun lalu itu kursus TPKP kalau ada yang ikut panjen dengan semua itu kan 10 pertemuan diberikan dalam waktu sebulan seminggu dua kali. Kadang belum memahami sudah materi yang lain. Nah ini kita belajar juga untuk memberikan alternatif seperti Paus Francisus mengatakan supaya KPP itu diberikan dengan waktu yang cukup kita coba berusaha juga menikmati materi ini dalam waktu yang cukup lama. Seminggu sekali satu materi itu untuk seminggu sekali. Nah nanti tahap kedua TOT kalau kita sudah mengadakan TOT 12 pertemuan itu TOT secara luring akan kami berikan sesuai permintaan paroki yang meminta. Jadi bila mana jendangan semua sudah mengikuti TOT melalui Zoom meeting tapi kemudian masih belum mantep kami membuka kemungkinan untuk menolong dari Komisi Keluarga Kevikepan untuk datang ke paroki yang meminta sesuai dengan permintaan masing-masing. Bisa kita buat di semester kedua atau tahun depan. jadi bisa dimasukkan di RAPB masing-masing paroki misalnya TOT untuk fasilitator KPHB dengan modul KPHB yang baru di bulan berapa dan nanti bisa disampaikan ke Sekretari saya Mbak Ebi Mas Budi untuk dibuatkan agendanya. Nah yang keempat Komisi Keluarga Kevikepan Semarang memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk mempelajari lebih dulu. Sebelum kita mengajar sebelum kita menggunakan modul ini tentu bijak bahwa kita belajar dulu mempelajari apa yang menjadi materi-materi yang ada di buku baru ini. Kemudian kita akan bersama-sama menggunakan modul TPKPHB ini secara serentak di Kevikepan Semarang mulai 25 Juni 2023. Ini momennya 25 Juni 2023 TPKP akan kami itu hari keluarga nasional. Kita akan rencana akan mengadakan misa bersama dan kita membuat kesepakatan mulai tanggal itu kita mencoba eksperimentum untuk menggunakan buku KPHB yang baru ini. Kalau 25 Juni itu berarti kita semua sudah selesai TOT 12 kali pertemuan. Untuk teknisnya harga buku ini itu Rp75.000 bisa dipesan melalui kantor Kevikepan melalui Mastery di nomor itu namun saya memberikan catatan lebih baik pemesanan dilakukan secara kolektif melalui sekretariat parogi masing-masing ini pre-order pertama ditutup Rabu besok pukul 12 untuk pre-order yang pertama nanti buku bisa diambil saat populasi para Romo di Sambiroto 1 Maret minggu depan jadi teman-teman yang sudah mau mulai membaca di TPKP atau Seksi KPHB fasilitator mau mulai membaca buku ini boleh dipesan melalui sekretariat parogi masing-masing nanti akan diteruskan ke kantor kevikepan jadi regulasi pembelian buku tidak melalui komisi keluarga tetapi melalui kantor kevikepan langsung anak buahnya Romo vikep yakni yang akan melayani panjenengan semua kalau membutuhkan buku ini usul saya juga secara kolektif dan nantinya buku ini bisa disimpan di apa namanya ditawarkan di toko devosionalia atau toko rohani parogi masing-masing sehingga bila mana ada beberapa parogi yang mengadakan KPHB kursus ini katekese ini kan sebulan sekali supaya tidak sebulan sekali pesan ke Mastri Mastri juga pasti akan membutuhkan energi untuk ngirim dan sebagainya lebih baik kalau sudah ada kesepakatan bersama Romo parogi itu menyimpang buku itu di toko rohaninya sehingga teman-teman yang mau menikah itu bisa membeli atau dikoordinir oleh TPKP masing-masing saya ambil contoh misalnya ada parogi yang memberikan ketentuan KPP atau KPHB itu membayar kontribusi sekian mungkin untuk makan dan sebagainya nah mungkin biaya buku itu bisa diambilkan di situ atau disesuaikan untuk kontribusi peserta KPP supaya masing-masing peserta itu mendapatkan buku ini nah ini jadwal TOT kita mulai 1 Maret dan berakhir 31 Mei jadi cukup panjang seminggu sekali dan disana sudah ada otomateri masing-masing ini adalah teman-teman dari Komisi Keluarga Kevikepan Semarang dan beberapa memang ahli di bidangnya tetapi tetapi khawatir Bapak Ibu kadang-kala parogi-parogi itu kan tidak semua parogi memiliki SDM yang mumpuni maka materi ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri tanpa harus menjadi ahli maksudnya sebelum mengajar materi-materi yang ada itu bisa dipelajari meskipun kita bukan ahli di bidang itu misalnya terkait revolusi keuangan apakah Romo itu harus diberikan oleh dosen ekonomi atau ahli ekonomi tidak paling tidak melalui materi yang ada kita menyampaikan poin-poin bokok yang perlu disampaikan misalnya juga terkait terbuka kepada keturunan apakah harus dokter Romo tidak juga paling tidak orang yang tahu medis tetapi lebih dari itu sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa pengajaran KPHP atau KPP ini bukan semata-mata kursus ketampilan kita disini hanya menjadi facilitator mengajak teman-teman itu mendalami iman berkategese bersaring dengan materi yang ada jadi jangan takut kemudian harus mengundang pemateri yang profesional tetapi kita pun dengan latar belakang yang ada bisa memberikan bisa menjadi fasilitator bahwa ada TPKP atau teman-teman fasilitator yang ahli di bidangnya itu luar biasa kita syukuri tetapi kalau pun tidak jangan khawatir ya nah catatan bersama dari kami untuk TOT ini TOT ini mengundang para ketugas pasal keluarga khususnya para fasilitator KPHB parofi beserta romo pendamping yang kedua powerpoint untuk pengajaran nanti kita di paroki akan disiapkan oleh para pemateri dari KPHB yang akan diberikan setiap pengajaran tetapi para fasilitator paroki diberi kebebasan untuk membuat sendiri bila mana lebih cocok lebih seru dengan materi yang telah disiapkan sendiri mongkuk kemudian persiapan perkawinan bukan kursus keterampilan melalinkan kategese atau pengajaran iman untuk menjembatani hal tersebut materi teoritis perlu diperkaya dengan doa sharing refleksi rekonsiliasi dan sebagainya Bapak Ibu para romo yang terkasih setelah saya melihat materi-materi yang ada dari buku keusupan ini kalau tidak hati-hati kita berhenti pada pengajaran kursus teoritis maka perlu nanti sudah saya sampaikan kepada teman-teman pengajar TOT besok itu kita belajar juga tidak hanya menyampaikan materi teoritis tapi lebih dari itu kita menggunakan materi yang ada untuk mengajarkan atau membagikan menyiapkan iman bagi para calon manten maka untuk menjembatani itu tadi saya katakan materi yang ada itu perlu ditambahi misalnya dengan doa membuat doa sharing refleksi rekonsiliasi dan sebagainya romo apakah sharing itu harus orang yang berbeda dengan pemateri saya mengatakan di sini bahwa sharing itu fungsinya untuk mendaratkan materi yang didalami jadi oleh karena itu bila mana pemateri bisa langsung memberikan sharing dalam arti mengkrokokritisasi teori-teori yang ada mendaratkan membumikan apa yang telah dipelajari itu sudah cukup bila ada sharing yang lain monggo tetapi intinya jangan kemudian malah sharing yang di luar konteks dari materi yang diberikan jadi monggo saja yang keempat sebagai fasilitator pengajar profesional hendaknya menyadari bahwa dirinya menjadi katekis perkawinan ini istilah yang saya tawarkan kita semua itu bukan guru bukan pengajar KPHB tapi kita menyadari kita semua itu katekis katekis itu apa kita membagikan mengajarkan iman kepada yang kita ajarkan maka untuk itu diharapkan juga keberanian kita untuk upgrade dan update tentang ajaran-ajaran gereja maksud perkawinan katolik seperti apa dan sebagainya saya ambil contoh misalnya di dalam materi terbuka pada keturunan di sana kita akan melihat materi tentang KBA tetapi apakah kemudian kita menyampaikan kepada calon mantan hanya sebatas KBA terkait teknis-teknis siklus mesurasi dan sebagainya saja tentu kita sebagai pengajar KPHB khususnya dalam terbuka kepada keturunan saya menyampaikan kepada teman dokter Epsilon ini dokter punya background terkait medis tetapi ingat bahwa dalam menyampaikan materi ini kita juga sebagai kateknis perkawinan artinya mengapa gereja harus menyampaikan KBA semangatnya apa oh gereja pro-life membela kehidupan oh gereja apa namanya sangat menolak yang namanya kontravita terlebih aborsi dan sebagainya karena membela kehidupan tadi kemudian KPA lebih dilihat secara integral nah itu ajaran-ajaran gereja kadang-kala perlu kerendahan hati kita dan juga kadang waktu kita untuk berani belajar apa tuh yang diharapkan gereja untuk terbuka terhadap keturunan KBA apakah sekedar gereja menolak kontrasepsi tentu kemudian kita belajar maksudnya gereja itu apa nah ini kelebihan kita dibandingkan teman-teman yang hanya mengajarkan KB dari apa namanya bidang-bidang lain misalnya hanya penyuluhan kesehatan kita mengajarkan tentang iman gereja ajaran gereja yang nomor lima setiap parogi sementara boleh mendesain jadwal atau rundown pelaksanaan KPHB masing-masing ada pun rambu-rambunya adalah minimal KPHB diberikan dalam bentuk weekend dengan kehadiran langsung calon pasutri selama tiga hari nanti teman-teman di kefikapan semarang komisi keluarga akan mencoba kalau bisa membuat semacam silangkus atau sebuah alternatif merancang tiga hari itu seperti apa tetapi kalau parogi justru melihat adanya himbohan paus tadi seperti saya katakan oh rupanya kalau tiga hari itu kurang seperti apa namanya kejar tayang dan sebagainya terus mau memperlama bukan memperlama ya bahasa positifnya memberikan porsi waktu yang cukup untuk persiapan perkawinan ini misalnya tiga bulan diberikan minggu sekali monggo ya jadi ini nanti TOT-nya melalui Zoom tentu akan sangat terbatas Bapak-Ibu terlebih teman-teman dari pemateri ini kemarin kami sudah melihat promo ini ada yang materi yang sangat singkat ada yang panjang sekali kalau diberikan secara Zoom meeting kadang-kadang ada kesulitan yang tinggi tapi paling tidak melalui Zoom meeting itu kita memahami apa yang menjadi materi-materi yang ada nanti kita kolaborasikan dalam bentuk latihan-latihan kita sendiri di luring secara tatap muka sehingga kita tadi tidak berhenti hanya pemahaman menyampaikan teori-teori belakang tetapi kita juga dimampukan menjadi seorang katekis perkawinan yang baik nah ini penutupnya terima kasih dan semangat belajar untuk TOT yang akan dimulai 1 Maret mendatang jadi itu yang bisa saya bagikan untuk pengantar saya kembalikan ke moderator Mbak Ebi terima kasih ya terima kasih Romo Ivan atau rumah paranya jadi Bapak Ibu sekarang kita punya istilah baru ya katekis perkawinan jadi katekis bukan hanya sekedar sekarang untuk talon baptis tapi juga untuk para sakon manteng kemudian kalau saya boleh nyimpulkan sedikit dari Romo Ivan bahwa sekarang persiapan perkawinan itu kita harus banyak menekankan di katekesenya jadi bukan secara profesional kita memberikan teori bahwa komunikasi itu gini loh supaya kamu tidak bertengkar sama pasanganmu kamu harus begini begini tetapi kita memberikan perjalanan iman terutama ketika ada sharing-sharing itu yang lebih dibutuhkan oleh para calon manteng jadi tidak tidak melupakan bahwa perkawinan sebagai panggilan jadi selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanannya kemudian untuk buku nanti Bapak Ibu tim juga mulai merancang biaya KPHB yang biasanya berkisar antara 200-250 mungkin sekarang bisa jadi 300 bahkan 350 per pasangan itu nanti juga mulai di diitung-itung apakah harus dikurangi atau bagaimana kemudian yang terakhir jangan khawatir Bapak Ibu selain ada TOT online nanti yang selama 12 minggu di setiap hari Rabu kami bersama Roma Ivan siap bila Bapak Ibu membutuhkan pendampingan atau pembelajaran lebih lanjut secara nuring demikian boleh saya simpulkan pemamparan Niri Romo Ivan malam hari ini saya buka pertanyaan apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan atau berdiskusi mengenai buku KPHB yang baru ini silahkan raise hand saja Bapak Ibu jangan open mic karena nanti akan bertabdaan dengan yang lain monggo saya persilahkan apakah ada oh monggo Pak saya ini sudah kelihatan dua orang yang raise hand saya persilahkan sebentar 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 saya buka satu lagi jadi sekali tiga sekali termin tiga pertanyaan 1 termin tiga pertanyaan sambil diisi daftar hadir masih ada dua dari Pak Bambang Santuso dan Mbak Lisa apakah ada tambahan lagi oke sama Mbak Dian dari Kudus silahkan saya mulai dari Pak Bambang dulu monggo Pak Bambang baik terima kasih Mbak Mbak siapa nih EPI 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 ya pake EPI oh EPI ya EPI baik terima kasih terima kasih Romo Ivan yang sudah apa namanya mempaparkan pengantar materi untuk katekis persiapan hidup berkeluarga ya secara keseluruhan materinya sangat bagus sekali dan ini menjadikan kami sangat antusias untuk bisa mengikuti dari awal hingga akhir termasuk nanti setiap hari rebunya ya karena bagaimanapun juga ini menjadi semangat kami bagaimana calon Pak Sutri yang akan memasuki hidup berkeluarga ini benar-benar bisa survive sampai maut memisahkan mereka ini sungguh luar biasa yang menjadi apa namanya yang menjadi apa yang ingin saya tainkan itu begini Romo ini pengalaman pengalaman kami selama mengajar itu durasinya tidak begitu banyak kebetulan saya yang megang komunikasi keluarga nah pada saat kami memberikan memberikan materi ya baik dulu secara online maupun secara offline ini saya nggak tahu mengapa ya apa namanya jadi respon mereka respon mereka itu ya kadang ada antusias kadang ada yang ya sekedar formalitas aja lah mereka mengikuti mengikuti apa namanya kursus persiapan perkawinan tersebut nah ini menjadi apa namanya bahan diskusi barangkali ya kalau kita berikan dalam waktu satu jam saja mereka itu semacam apa namanya ada 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 semacam nggak tahu apakah mereka itu merasa jenuh atau bagaimana kan dimulai kan pagi itu sekitar jam-jam 10 sampai sekitar jam 1 atau jam 2 nah apakah durasi waktu yang yang sedemikian padat ya dari jam 10 sampai sekitar jam 2 sehingga mereka lelah lelah atau apa sehingga mereka apa namanya hanya sekedar ah formata sajalah yang penting saya sudah mengikuti secara apa namanya baik secara online maupun secara apa namanya offline ini memang kami sendiri sebagai pemateri sangat antusias manakala ada respon dari mereka ya tetapi kadang-kadang respon mereka itu ya apa namanya tidak begitu antusias sehingga kami sendiri jadi ini sebetulnya gimana sih kok seperti begini ya jadi ini menjadi beban-beban kami juga sebagai pemateri bagaimana sih apa namanya mereka itu benar-benar begitu antusias nah sekarang ada keinginan dari Romo Ivan tadi ya ini waktunya selama 3 hari ini rasa-rasanya tidak cukup ya bagi calon Pak Sutri dimaksud ya memang idealnya sih memang idealnya apa namanya waktu itu bisa bisa apa namanya bisa lebih lama tetapi ya itu kembali lagi apakah dengan rencana rencana KPHB yang yang akan kita laksanakan nanti berubah nanti ya ya berubah dari waktu kata-kata misalnya 3 hari menjadi seminggu atau 2 minggu dan sebagainya saya tidak saya tidak apa namanya saya masih ragu atau masih bimbang apakah calon Pak Sutri tersebut tetap antusias mengikuti mengikuti apa namanya KPHB dimaksud ya kita tahu bahwa calon-calon Pak Sutri yang katakanlah milenial ini ini kan juga relatif boleh dikata banyak sekali kesibukan-kesibukan sehingga waktu yang mereka punya itu sangat-sangat terbatas sehingga itulah yang mungkin menjadikan mereka kurang begitu kurang begitu antusias ini ini mungkin yang bisa saya sampaikan ini bentuk keprihatinan keprihatinan saja dan mudah-mudahan kita mendapatkan formula tersendiri bagaimana apa namanya kita memberikan yang terbaik bagi bagi calon Pak Sutri dimaksud mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan Romo terima kasih ya Mbak Epi terima kasih Pak saya langsung ke Mbak Lisa Monggo micnya di unmute dulu Mbak Lisa baik terima kasih Mbak Evi Mbak Epi ya terima kasih terima kasih Romo Ivan perkenalkan saya Lisa dari Karangpanas Semarang yang mau saya tanyakan Romo yang pertama ini kemarin ada pertanyaan ke kami bahwa Mbak boleh enggak peserta KPP itu belajarnya tidak bareng jadi misalnya yang putri belajarnya di Karangpanas tapi yang putra itu karena bekerja di luar kota tidak bisa pulang begitu apakah bisa mengikuti di tempatnya itu jadi sendiri-sendiri pertanyaan itu pertama kemudian yang kedua buku yang baru nanti ini diperuntukkan untuk satu pasang ini satu buku Romo atau satu masing-masing satu jadi satu pasang dua buku kemudian yang ketiga kalau ada apa ini tadi di depan dijelaskan ada tiga tahap ya Romo tadi ada mulai dari yang pertunangan terus proses KPP kemudian pendampingan setelah menikah satu sampai dua tahun ini juga apakah mulainya itu juga pertanggal 25 Juni itu akan dibuat demikian Romo begitu saja terima kasih terima kasih Mbak Lisa saya tusan ke Mbak Dian selamat malam Mbak Epi juga Romo Ifan kebetulan pertanyaan saya sama persis dengan Mbak Lisa dari Karang Panas jadi saya tidak usah mengulang juga satu lagi mungkin untuk calon pasangan yang beda keyakinan yang mengikuti kursus ini apakah dengan modul ini juga perlakuannya sama itu saja terima kasih terima kasih Mbak Dian Romo Ifan mau mau langsung apa dari teman-teman dulu mau memberikan pengalaman sharing dari teman-teman Komkel baik saya akan mendalui nanti silakan teman-teman Komisi Keluarga bisa menambahkan yang pertama terkait pertanyaan Pak Bambang terima kasih pertanyaannya Pak dan sharingnya bahwa memang kesulitan kita berhadapan dengan generasi sekarang ini itu ya sulit-sulit gampang karena kita semua itu musuh kita adalah gadget panjang dengan semua yang berprofesi sebagai guru apalagi mendami anak muda dan kami para Romo berhadapan dengan Mudika atau OMK zaman sekarang itu berbeda dengan yang dulu bahwa dulu mungkin hiburan akan sangat terbatas kita memberikan pengajaran dongeng katakanlah itu sudah sangat menarik dulu ya tetapi kemudian sekarang ini sudah menjadi tidak menjadi populer lagi artinya apa bahwa pertama supaya ada antusiasme dari peserta ya kita sendiri harus belajar dalam arti pedagogi pendampingan keluar apa generasi-generasi sekarang ini misalnya mereka lebih tertarik dengan film video singkat sebagai pengayaan pemateri atau sharing tadi pendalaman materi mengapa tidak kita mencarikan dari Youtube dan sebagainya terus kita ajak untuk merefleksikan video itu dan sebagainya artinya saya ingin memberikan apa namanya usulan juga supaya pengajaran kita itu lebih menarik kita juga harus berani mengikuti jalan-jalan mereka meskipun nanti kita kanti kita gandeng untuk mereka keluar melalui jalan kita yaitu dalam teologi misi itu seperti itu kita harus belajar cara-cara masa kini kemudian terkait durasi KPHB tadi seperti saya katakan bahwa sementara saya mempersilahkan panjangan semua di paroki-paroki untuk men-setting men-design KPHB dengan modul baru itu mau tiga hari kah atau memperpanjang itu monggo yang paling tidak sesuai dengan konteks paroki masing-masing kesulitannya masing-masing jadi sementara kami juga nanti akan membuat beberapa alternatif model-model KPHB yang diberikan misalnya tiga hari itu seperti apa kemudian kita menunggu juga dari KWI dari keuskupan ini kalau mau menggunakan caranya paus itu kan malah justru lebih lama sampai satu tahun tapi itu nantilah biar saya mengatakan mempersilahkan dulu panjen dengan semua bersama Romo Paroki pendamping masing-masing untuk kira-kira mendesain supaya materi pengajaran kita tadi seperti saya katakan tidak malah membuat capek peserta tiga hari harus datang tapi kadang-kadang mereka itu justru lebih senang yang singkat-singkat bahkan yang mencari kemarin yang online Romo mana yang cuma sehari itu kan trennya sekarang ini mencari yang mudah maka Romo nanti untuk durasi disesuaikan dengan parokinya masing-masing untuk Pak Bambang kemudian untuk Mbak Lisa itu boleh tidak belajarnya tidak bareng hukumnya tidak ada bareng atau tidak tetapi lebih baik karena ini mempersiapkan perkawinan untuk masa depan mereka sendiri kita anjurkan untuk mengikuti secara bersama-sama meskipun harus izin kerja dan sebagainya kita alangkah baik juga memberikan penyadaran sejak awal ini untuk bekal hidup perjalanan kemudian di waktu berikutnya maka pengorbanan sedikit untuk demi hal yang lebih baik kemudian hari maka sebenarnya kalau memang sangat terpaksa itu bisa saja untuk mendapatkan sertifikat disana terus disini tetapi pada prakteknya nanti kita yang akan kewalahan karena materi ini didesain untuk kebersamaan Pak Sutri kebersamaan Pak Sutri maka di animasi saja supaya KPHB diberikan diikuti bersama-sama dengan pasangan kemudian untuk buku nanti akan mendapatkan satu buku pokok buku besar itu kemudian buku istilahnya nanti mungkin Mbak Epi bisa menambahkan buku kerja atau buku ada yang warna pink itu buku untuk yang calon mempelai perempuan kemudian warna biru itu untuk buku pendamping untuk calon mempelai pria jadi ada tiga buku 75 ribu itu ada buku besar ada buku kecil dua kemudian tahap-tahap TOT tadi maksudnya apa ya saya agak lupa tadi tahap-tahap TOT Mbak Epi mungkin nyata ada kan tadi Romo Ivan sempat menyinggung ada tiga tahap pertunangan kemudian KPP dan kemudian aftercare pendampingan itu apakah itu memang harus dilakukan mulai besok di event tanggal 25 Juni itu oh ya yang saya tentukan 25 Juni untuk kita bersama-sama menggunakan secara serentak itu adalah modul KPHB-nya tapi yang tahap-tahap itu tadi saya hanya menjelaskan apa yang menjadi dokumen isi dokumen Paus Franciscus yang baru Paus Franciscus ingin mengajak bukan memperlama masa persiapan perkawinan tetapi secara positif saya katakan memberikan waktu yang cukup untuk para calon mantan mempersiapkan perkawinan beli matrimoni mereka maka yang tadi itu sangat ideal sesuai Paus Franciscus tetapi tetapi kemudian tadi kan Paus Franciscus mengatakan ini bukan sebuah apa tadi resep praktis tetapi perlu diolah di parokinya di keuskupan masing-masing di paroki masing-masing paling tidak rohnya dalam arti tadi supaya tidak menjadi sebuah pemberian persiapan perkawinan yang sangat dangkal rohnya ditangkap bahwa perlu waktu memang untuk mempersiapkan perkawinan tidak hanya formalitas tadi seperti dikatakan Pak Bambang untuk mendapatkan sekedar sertifikat sekali lagi idenya adalah setiap penerimaan sakramen itu itu kan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya mulai dari baptis baptis bayi bahkan beberapa praktek di paroki itu orang tua calon baptis itu diajak untuk rekoleksi terus baptis dewasa kita tahu cukup lama kemudian krisma juga begitu komuni pertama bahkan imamat kami yang mau menjadi imam menerima sakramen imamat itu harus sekolah sekian lama mendapatkan pendidikan baru kemudian ditabiskan menerima sakramen imamat kok ini yang sakramen perkawinan itu semata-mata mendaftarkan diri KPP kanonik rampung bar padahal efeknya itu kan cukup panjang maka idenya paus itu yang ingin saya tunjukkan tetapi bahwa prakteknya nanti dikembalikan ke keuskupan dan paroki masing-masing ya kemudian untuk ibu dian saya kira tadi pertanyaan hampir serupa terus hanya pertanyaan terkait yang beda iman bagaimana dalam buku paus franciscus ini sangat menarik nanti kalau saya bisa bagikan tapi yang pdf itu bahasa itali sama bahasa inggris yang ini silahkan mungkin di katedral sudah ada jadi silahkan didapatkan disini dikatakan oleh paus franciscus sebenarnya juga kita perlu memberikan pendampingan yang khusus kepada mereka yang dalam situasi-situasi khusus artinya yang sudah pernah hidup bersama jadi modul kphb itu yang dirancang oleh kesukupan kita itu untuk katakanlah calon mantan yang masih kinyis-kinyis ya masih belum pernah menikah maka paus franciscus mengatakan perlu juga pendampingan khusus bagi mereka yang dalam situasi khusus yang sudah pernah menikah misalnya itu bisa pendampingannya di luar kpp komunal bersama termasuk juga yang beda iman itu bisa diikutkan bersama dengan penambahan materi misalnya dengan konseling lebih lanjut kan paus franciscus menekankan juga romo woki romo sugi waktu itu bagaimana kpp kita juga melayani mereka yang akan hidup dalam perkawinan beda gereja beda agama paling tidak bagi mereka yang katolik bisa tetap mempertahankan iman yang kadang-kadang tidak bisa kita sentuh kalau komunal bersama-sama kita mengandaikan semua katolik semua baik-baik saja tetapi rupanya butuh sangu khusus bagi mereka yang beda iman itu misalnya menghadirkan pasangan suami-istri yang apa namanya yang menikah dalam perkawinan beda agama yang bisa memberikan kesaksian jadi itu budian jadi kalau memang mampu punya waktu tim memberikan pendampingan khusus bagi mereka yang berbeda iman itu juga baik termasuk juga Paus Franciscus ini menarik disini yang dikatakan maaf video saya turun tapi suara saya dengar Paus Franciscus mengatakan demikian selain pasutri pendamping selain tenaga ahli selain iman sebenarnya dalam sebuah pengajaran iman kita bisa menghadirkan sharing dari pasutri yang gagal dalam perkawinan tetapi tetap hidup dalam imannya ini merupakan kemajuan dari Paus Franciscus di tingkat nasional kemarin ada yang tidak sepaham meromok bagaimana kita bisa menghadirkan pasangan yang gagal perkawinan tapi Paus Franciscus ini menengahkan ternyata kita harus realistis juga ternyata ada perkawinan-perkawinan yang gagal tetapi orang tersebut menjadi bukan bersalah tapi jadi korban tetapi tetap memilih dalam hidup iman menghormati sakramentalitas perkawinan tapi itu itu yang apa namanya selanjutnya ya tapi hanya memberikan sedikit panorama untuk itu makasih teman-teman Mbak Epi mungkin bisa menambahin ya Romo saya menambahin sedikit jadi untuk apa namanya Mbak Lisa ke peserta itu boleh nggak kalau sendiri-sendiri saya pengalaman saya memang susah kalau seandainya sendiri-sendiri karena materi yang disampaikan di Karang Tanas mungkin akan berbeda dengan materi yang disampaikan oleh paroki lain dimana salah satu pasangan itu ikut dan mungkin soul-nya atau jiwanya atau apa ya dari Karang Tanas mungkin ada tujuan yang ingin disampaikan kepada talon Pak Sudri baik kalau itu bisa datang berdua tetapi kalau sendiri-sendiri nanti akan kehilang rohnya soul-nya itu akan nggak dapat kalau seandainya sendiri-sendiri apalagi nanti yang di buku KPHB yang baru ini nanti akan ada kelihatan nggak Bapak Ibu seperti ini itu nanti akan dapat buku dinamika pasangan seperti ini untuk suami sendiri untuk yang istri sendiri ini ada soalnya istri ada tulisannya suami kalau nanti pada saat di salah satu materi itu diminta untuk mengerjakan barengan kan itu kalau sendiri-sendiri nggak enak diskusinya kamu sembuh rasa ke apa nggak ada teman untuk berbagi seperti itu jadi harapannya memang nanti yang di buku KPHB yang baru ini sedapat mungkin memang ikut KPB-nya berdua gitu jangan sendiri-sendiri karena toh kan nanti ini juga untuk ke depan tak pas jadi berkurban sedikit mengeluangkan waktu sedikit untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih panjang seperti itu itu tambahan dari saya Romo mengenai boleh nggak sendiri-sendiri atau berdua plus nanti ada contoh buku latihannya di KPHB yang baru gitu mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan masukan kalau kalau nggak ada ini dari Pak Teguh Romo menanyakan mereka yang pembaruan perkawinan bagaimana cara memberikan kata desainya nanti setelah ini ada Pak Murioko dan dan satu lagi Pak Murioko saya nggak kelihatan oke Pak Murioko setelah ini Monggo dari yang Pak Teguh dulu atau Pak Murioko Monggo silahkan menanyakan Monggo Monggo Pak Mur masih mute di unmute dulu Pak suaranya Pak Murioko belum terdengar sudah belum dengar suaranya Pak Pak Murioko belum dengar suara volumenya mungkin kurang besar volumenya mungkin Pak kok nggak ada suara atau mungkin dicat saja sambil saya menjawab tadi dari Pak Teguh untuk pertanyaan bagaimana persiapan perkawinan untuk pembaruan perkawinan intinya adalah kalau dalam situasi-situasi khusus semacam itu ya alangkah baik kita memberikan pendampingan yang lebih khusus dalam arti tidak disamakan dengan yang lain bisa diberikan pendampingan sesuai apa yang dibutuhkan misalnya pembaruan perkawinan terkait kerahiman Allah untuk mendampingi keluarga-keluarga seturut dengan kehendaknya dan sebagainya tetapi pada prakteknya kadang tidak mudah untuk memberikan pendampingan secara khusus seperti itu praktek-praktek yang ada kadang langsung diampu oleh Romo sendiri atau Romo menitipkan kepada kita untuk ikut KPHB yang umum nanti intinya oleh Paus Franciscos sebisa mungkin kalau yang sudah pernah hidup bersama dalam situasi khusus beda iman itu harus ideanya diberikan pendampingan yang lebih khusus lebih lanjut sedikit jawaban dari Pak Teguh nanti bisa dikomunikasikan bersama para Romo parokinya masing-masing terus Pak Murioko sudah ada ini di chat juga ada kalau Pak Sutri Beda Agama boleh jadi tim KPHB enggak ya dalam tim KPHB kita harus ingat bahwa kita itu mengajarkan mengajarkan membagikan pengalaman iman pengalaman iman maka perlu dijelaskan kemudian maksudnya ikut tim KPHB itu sejauh mana hanya kemudian kalau dihadirkan sebagai pesering terlebih untuk memperkaya mereka yang akan menikah beda agama beda gereja menurut saya menurut saya baik-baik saja tetapi kemudian menjadi tim KPHB yang seperti apa itu juga kita sendiri harus melihat tujuan kita KPHB itu kan membagikan pengalaman iman kepada mereka yang kita akan dampingi jadi menurut saya baik untuk misalnya dihadirkan dalam pesering menjadi sharing dalam apalagi ada peserta yang akan menikah beda agama beda iman tidak harus jadi tim KPHB tapi diundang menjadi mitra itu juga bisa untuk memperkaya materi ada lain Pak Muryoko menanyakan bukunya itu tiga buku semua untuk peserta atau tokah satu untuk pemateri tiga buku semua peserta Pak jadi itu sebagai buku wajib peserta pemateri pemateri juga belajar dari buku peserta itu dan nanti teman-teman yang pemateri dari KVK Pan Semarang akan membuatkan PPT dan bahkan nanti kami berencana menambahkan semacam nanti mungkin Pak Hari bisa menambahkan Hari Pranoto semacam trainer's guide untuk setiap bab jadi untuk yang dibicarakan dalam bab itu apa saja kadang-kadang kita kehabisan waktu atau justru melihat materi itu sangat teoritis nah nanti harapan kami dari komisi keluarga bisa memberikan trainer's guide untuk teman-teman di KVK Pan Semarang sehingga sebagai tambahan apa namanya materi untuk kita para pemateri itu ini satu lagi hampir sama pertanyaannya tiga buku 75 ribu atau yang dua harga berapa setelah ini Pak Benny silakan setelah dijawab promo buku ya tiga buku 75 atau yang dua berapa oh ya mungkin Mbak Epi yang apa namanya mengikuti TOT kemarin Pak Tommy tiga buku 75 ribu satu sebagai handbooknya atau istilahnya buku buku cetak atau buku ajar kemudian yang dua adalah buku dinamika yang seperti saya tunjukkan tadi jadi satu untuk istri satu untuk suami yang istri warnanya pink yang suami warnanya biru ini karena saya kemarin belajar dapatnya fotokopian jadi ini warnanya hitam putih bukan warna pink karena susahnya istri jadi 75 ribu peserta dapat tiga buku satu handbook untuk buku ajarnya kemudian dua istilahnya untuk buku latihan masing-masing yang capas pria sama capas wanita masing-masing dapat gitu Pak Tommy sekarang monggo Pak Benny terima kasih Mbak Epi perkenalkan nama saya Benny saya dari Maroki Semarang Indah sebelumnya ini tadi saya melihat ada Mbak Dian dari Santo Yohanes Evangelista yang raise hand juga apakah juga akan menanyakan kalau memang beliau mau menanyakan silahkan dulu karena Mbak Dian lebih dulu Sudah Pak saya sudah Pak Oh sudah oke terima kasih selamat malam semuanya Romo Ivan dan Mbak Epi dan teman-teman yang di Komkel Kevikepan perkenalkan nama saya Benny sekali lagi saya dari Parogi Santo Mika Semarang Indah saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ini saya diminta untuk menjadi TPKP di Parogi dan itu merupakan sesuatu hal yang baru buat saya khususnya dan saya dapat dikatakan baru sama sekali dan buta kalau tadi dikatakan bahwa KPHB itu dulunya masuk di dalam bidang pewartaan tapi sekarang masuk di dalam bidang paguyuban dan saya lihat kalau di struktur itu KPHB itu bagian daripada TPKP itu sendiri ini mohon pencerahannya dari Romo Ivan maupun dari Mbak Epi ataupun dari teman-teman Komkel di KVKP Semarang sebetulnya TPKP itu kaitannya dengan KPHB itu sendiri bagaimana karena kalau malam hari ini pengantar ini sebagai sesuatu yang baru buat saya sungguh luar biasa karena saya sempat tidak mudeng juga Romo Ivan karena terlalu tinggi ilmunya jadi mungkin saya agak sulit mengetahui jadi mohon pencerahannya Romo Ivan nanti untuk kedepannya itu TPKP itu bagaimana terus kaitannya dengan KPHB itu bagaimana karena ya itu yang saya belum mengerti sampai saat ini demikian Romo Ivan dan Mbak Epi dan teman-teman yang lain mohon pencerahannya terima kasih terima kasih Pak Benny satu lagi ya Romo yang lewat chat nanti kalian jawabnya dua dari Pak Budi Cahyo Admo Jirono walaupun diharapkan semua bisa jadi katekis perkawinan apakah perlu ada persyaratan ideal bagi penyampai materi agar tujuan pelaksanaan KPHB dapat tercapai gitu jadi ada dua langsung dijawab yang mau KPHB dan kaitannya eh TPKP dan kaitannya dengan KPHB sama persyaratan ideal bagi penyampai materi supaya ideal baik terima kasih untuk Pak Benny dari Semarang Indah terima kasih atas kesediaan jendengan ditunjuk oleh Romo Paroki tentunya untuk menjadi pelayan TPKP mungkin hal yang baru tetapi jangan khawatir nanti bisa apa kita bersama-sama belajar intinya memang dulu sebelum adanya P P berapa itu P4 ya yang 2020 itu ada beberapa paroki yang melihat katekesa perkawinan itu di sebuah format iman berjenjang seperti hanya sakramen inisiasi kemudian diletakkan di sana tetapi melalui pembaruan pedoman keuskupan 2020 itu semua unit pastoral keluarga ada kunjungan keluarga kemudian ada teman-teman di kata terada email center konseling keluarga kemudian KPHP atau KPP ini terus macam-macam pelayanan pastoral keluarga itu dimasukkan dirapikan di bawah koordinasi TPKP TPKP itu tim pastoral keluarga paroki nah nanti mungkin Pak Benny bisa saya jabri untuk memberikan sedikit pedoman TPKP supaya lebih mudah intinya adalah TPKP serumah bersama bagi unit-unit seksi-seksi pelayanan pastoral keluarga di paroki itu jadi jendengan kalau memang diminta untuk sebagai ketua timpel TPKP berarti artinya jendengan juga punya pasukan seksi-seksi di dalamnya ada KPHP ada seksi-seksi yang sesuai dengan kebutuhan paroki setempat kemudian nanti Pak Benny bisa jabri kepada saya supaya apa namanya saya beri materi secara khusus atau kami komisi keluarga juga terbuka misalnya TPKP Semarang Indah mau mengundang kami untuk memberikan pembekalan TPKP kami siap untuk persyaratan ideal pemateri atau fasilitator kadangkala ini yang menjadi sebuah tantangan kita untuk menjadi memilih tim pemateri itu susah-susah gampang tetapi paling tidak persyaratan ideal karena kita itu mau apa namanya menjadi pengajar atau fasilitator bagi mereka yang akan hidup dalam sebuah perkawinan baru setidaknya para fasilitator itu tidak ada dalam batu sandungan menjadi batu sandungan hidup perkawinannya itu syarat minimal karena apa karena kita semua ini adalah bisa dikatakan teladan keluarga-keluarga maka sebisa mungkin yang dipilih adalah orang-orang yang bisa dalam arti tertentu hidup perkawinan rumah tangganya bisa menjadi saksi bagi calon-calon Pak Sutri yang dalam keluarga baru nanti bahkan saya mengatakan di komisi keluarga juga di TPKP juga kalau ada misalnya dalam perjalanan ada kesulitan keluarga atau butuh konsentrasi untuk menyelesaikan hidup perkawinannya sendiri mending off dulu tidak apa-apa daripada kemudian malah justru menjadi batu sandungan umat itu yang perlu minimal Paus Franciscus memberikan pesan yang baik sekali dan meneguhkan kita bahwa tidak ada sebenarnya keluarga yang sempurna di dunia ini hanya keluarga Kudus Nasaret yang sempurna tetapi kemudian paling tidak kita semua itu dipanggil agar kita itu bukan mengajar para calon manten itu meniru keluarga kita kepasutrian kita tetapi kita itu menjadi fasilitator menunjuk itu loh yang ideal adalah keluarga Kudus tirulah mereka bukan saya bahwa pengalaman hidup saya kepasutrian kita itu bisa menjadi bumbu yang melengkapi itu lain soal kita syukuri tetapi bukan pertama-tama kita menjadi fasilitator itu ini loh keluarga aku kalau suami dan istriku ini paling baik Pak Paroki apakah ada yang mau mengklaim disini dengan Pak Sutri yang paling unggul di Paroki saya rasa tidak tapi paling tidak tadi minimal menghindari untuk batu sandungan dan kita sendiri harus dengan rendah hati kalau memang keluarga kita dalam perjalanan waktu ini beres-beres saja tetapi kemudian di lain kesempatan butuh konsentrasi yang lebih mending kita istirahat dulu tidak masalah saya kira nanti kalau sudah beres dengan keluarga kita sendiri kita bisa aktif lagi monggo begitu Romo boleh saya melanjutkan sedikit mohon izin untuk saudara-saudara yang lain juga Romo sedikit sharing bahwa sebagai TPKP yang berangkat dari ketidakmengertian tadi saya dengan arahan dari Romo Paroki dalam hal ini Romo Triatmogo juga waktu itu meminta untuk bisa dibentuk tim TPKP di lingkungan-lingkungan supaya maksudnya supaya lebih jangkauannya bisa merata Romo jadi ya saat ini saya sudah membentuk tim TPKP lingkungan itu meskipun ya sulit Romo karena dari saudara-saudara umat di lingkungan itu juga tidak mudah karena saya melalui ketua-ketua lingkungan juga jadi dari sekian lingkungan yang ada itu baru sebagian saja yang bersedia untuk apa namanya menjadi bagian dari tim TPKP lingkungan itu yang sedikit yang saya sharingkan bahwa saya sudah mulai membentuk TPKP lingkungan itu Romo semoga nanti makanya tadi ketika Romo menyampaikan bahwa kalau sewaktu-waktu bersedia untuk diundang tentu saya ini sebagai satu bagian dari rencana saya juga dari kami bahwa satu saat nanti ketika sudah saya anggap memadai saya pengen berkonsultasi dengan Romo Pak Roki untuk bisa mengundang Romo Ivan maupun timnya di Komkel Kevikepan Semarang ini yang kedua Romo untuk nanti pengikut TOT ini nanti yang berikut yang 12 yang 12 kali atau berapa itu yang tiap Rabu apakah artinya setelah mereka mengikuti lengkap mereka nantinya dapat jadi atau sebagai pemateri di dalam KPHB maksudnya begitu atau bagaimana Romo dengan istilah fasilitator itu baik yang pertama saya komentari terkait TPKL dan benar kemarin kami Komisi Keluarga juga baru studi di Komisi Keluarga KWI Sabtu Minggu bersama Romo Aris beliau mengatakan ujung tumbak kita sebenarnya pastoral keluarga ada di tingkat KPG komunitas basis Gerijani kalau di Kepanagung Semarang yang paling kecil adalah lingkungan maka sebenarnya yang mengenal keluarga-keluarga kalau kita lihat Kepasutrian yang bermasalah dan sebagainya pertama-tama bukan di Telinga Romo Parogi tapi orang-orang yang ada di dekat di lingkungan entah itu ketua lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya maka benar yang dibuat oleh kita adanya di setiap parogi itu TPKL kalau kita terlalu apa namanya dengan istilah TPKL paling tidak ada seksi keluarga di setiap lingkungan idealnya adalah seksi keluarga itu dipilih oleh ketua lingkungan karena yang memahami sungguh kadang kita yang di parogi itu kan tidak tahu jadi kalau kita nunjuk ternyata yang kita tunjuk malah tadi batu sandungan bahasa saya itu malah repot tetapi kita yang di parogi menganimasi ketua lingkungan supaya ketua lingkungan memilih seksi keluarga kriterianya seperti apa Romo? paling tidak di setiap lingkungan itu ada kadang-kala di dalam hidup menggereja itu pasutri yang menjadi referral apa? perujukan bila ada masalah ini cepat ketemu sama bapak ibu itu kadang ada itu karisma tersendiri orang yang memiliki karisma untuk ditemui keluarga-keluarga yang lain itu sangat potensial untuk dijadikan seksi keluarga lingkungan nah kalau di setiap lingkungan sudah ada seksi keluarga atau bahasa kita TPKL kalau mau diperlembut lagi kemarin Romo Aristanto menyebutnya misalnya sahabat keluarga di setiap lingkungan nah tugas kita di parogi itu membekali mereka oh nanti kalau ada umat yang apa namanya membutuhkan pertolongan ini dan itu itu sampai di mana bantuan kita termasuk ini yang KPP KPHB ini sebenarnya ajakannya Paus Franciscus itu ada semacam tutorial tutorial pendampingan lebih lanjut bagi para calon manten itu nah dari parogi kadang-kadang kita terbatas tapi misalnya ada calon pasangan suami istri ikut KPP kita dari parogi bisa memberitahu teman TPKL ini loh ada yang ikut KPHB tolong didampingi apa namanya lebih lanjut diajak komunikasi jadi pendampingan itu tidak berhenti di komunal kelas KPHB saja tetapi memberdayakan memberdayakan ya positif ya kalau negatifnya memanfaatkan SKL itu tadi seksi keluarga lingkungan itu juga ikut mendampingi para pasutri yang ikut KPHB itu poin yang pertama kemudian untuk yang oh ya pesanan lagi kalau memang mau memanggil meminta kami untuk memberi KPHB alangkah baik juga misalnya kalau bisa tidak minggu saya tetap minggu itu repot bagi tugas di Purwodadi itu pesan sponsor yang sudah di agenda saya itu ada motor day ambar rawa itu saya minta di hari tanggal merah atau apa supaya saya tidak merasa berdosa meninggalkan parogi Purwodadi oke terus untuk yang TOT ini arahnya seperti apa seperti Pak Osanisus mengatakan persiapan perkawinan pertama-tama adalah mereka yang fasilitatornya dibekali karena itu menjadi penting kami saja imam-imam saja lulus imamat kemudian ditabiskan menjadi imam kadang kami juga harus belajar sendiri untuk pastoral keluarga karena kami juga tidak berkeluarga dan teologi filsafat yang kami pelajari itu kan secara umum maka perlunya pendampingan atau pelatihan ini adalah supaya kita tahu apa yang kita ajarkan nah nanti arahnya kami tidak akan memberikan sertifikat ya tetapi paling tidak teman-teman itu memperkaya diri sebagai wujud upgrade dan update itu tadi dengan mengikuti tema-tema ini dan 12 12 pertemuan ini akan kami rekam kami record termasuk hari ini terus pada saatnya nanti kami kumpulkan kemudian termasuk juga dengan materi powerpointnya nanti kita buat semacam paket bila mana nanti juga untuk menjembatani atau memfasilitasi teman-teman yang kadang-kadang dalam perjalanan itu kita beda-beda kan dilantiknya sebagai TPKP KPHP seperti ada paroki kemarin saya bekali ternyata ini berubah lagi itu kan seperti saya apa namanya kerja dua kali maka harapannya dengan recording ini nanti kita bisa share di komstros kevikepan semarang untuk juga selalu kita update upgrade mengingat kembali pengajaran-pengajaran dengan poin-poin itu nanti supaya tidak mubahsir tadi dikatakan pak Benny adalah melihat teman-teman yang di semarang indah itu untuk dijadikan fasilitator KPHB paroki di semarang indah sudah ada KPHB ya pak sudah teman-teman saya bukan pemateri istri saya yang pemateri tidak harus juga karena TPKP organnya banyak baik itu sedikit jawaban dari saya terima kasih banyak Romo terima kasih Mbak Ebi dan teman-teman semua baik Romo dan Bapak Ibu saya lihat masih ada Romo Video tapi tidak lihat Romo Pen apakah masih ada Romo Pen ada yang mau disampaikan Romo atau Bapak Ibu sharing Romo Video Romo Pen Romo Didi sebagai imam pendamping pastoral keluarga di parokinya masing-masing memberikan peneguhan kepada kami tak spotlight loh terima kasih Romo baik satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang betul keprihatinan dalam kursus perkawinan itu ya persiapan perkawinan kalau istilah yang dulu tidak ada yang ngecek yang tahu itu kan Romonya ketika kanonik pelajarannya yang diajarkan itu apa nyantel atau tidak itu Romo waktu kanonik nah dan dari pengalaman menganonik nampak sekali banyak yang tidak mudeng apa grogi atau lupa atau apa itu menjadi persoalan tersendiri itu satu yang kedua kalau diperhatikan juga kita harus melihat situasi kondisi dari calon yang ikut itu juga yang paling pokok latar belakang ada yang studinya itu misalnya dokter tapi juga ada yang lulus SMP itu diperhatikan makanya orang-orang yang responnya beda-beda ya tidak apa-apa tapi kita sebagai tim berusaha untuk memberi yang terbaik nyangoni memberi modal bekal bagi mereka dan setiap kali saya memberi saya selalu membandingkan seperti yang dikatakan Romo Ivan tadi Romo yang disiap 9 tahun telulah setahun mengkoyaku seperti ini apalagi yang hidup berkeluarga hanya 3 hari 3 sore 2 sore 1 siang sangat-sangat kurang nah itu perlunya pentingnya ditekankan di awal dan juga selalu saya katakan tidak usah mikirkan sertifikat kalau hanya sertifikat tidak usah datang saya buatkan selesai tapi maksud saya supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti dan memahami mengerti nanti bisa menghidupi apa yang akan dijalani itu dengan baik nah dua hal yang saya tangkap dan saya tertarik sekali dengan ini yang terakhir tadi pendampingan pasca perkawinan hanya persoalannya kebanyakan paroki paroki itu hanya untuk menikah habis itu pergi nah ini yang sedikit menjadi persoalan tetapi syukurlah kalau yang tinggal di situ lalu dipikirkan pendampingan bagi mereka-mereka yang hidup dalam usia perkawinan misalnya 1-5 dan seterusnya dan kalau kita perhatikan itu kan problem problem perkawinan itu tidak hanya usia perkawinan muda yang 25 tahun cerai ya oke yang begitu baik kalau diperhatikan tiga hal yang saya sampaikan tadi terima kasih maternuan ramaiwan Ivan terima kasih Ramawidio peneguhannya untuk kami terima kasih Ramawidio ini ada yang nyari yang hampir sama dengan yang ditegukan oleh Ramawidio mohon pencerahannya dari Ibu Nini kebun dalam mohon pencerahannya sebagai pendamping talon Pak Sutri di paroki sampai berapa lama peserta KPP kan pada belum menikah apakah didampingi itu satu tahun atau bagaimana setelah ini Ramawidio mungkin mau sharing pengalaman di katedral bagaimana dari teman Komkel bisa ikut menanggapi Pak Hari Pak Hari PR Pertanyaan terakhir tadi ya mengenai sampai berapa lama mendampingi tim KPP ini Ramawidio dan bagus kalian ini yang perlu kita pikirkan bersama atau renungkan bersama bahwa tim KPP itu sebaiknya memang tidak diikat dengan masa bakti artinya seharusnya tidak perlu masa baktinya itu sama dengan korbitnya atau koordinatornya yang masuk dalam struktur dewan karena korbit atau ganator kan masuk struktur dewan dimana ada masa baktinya nah mengapa KPP itu sebaiknya itu tidak dibatasi masa baktinya karena apa karena tim KPP itu sebenarnya pendampingan berjenjang dan berkelanjutan sehingga semakin lama kita punya pengalaman mendampingi maka kita itu juga menjadi lebih matang lebih kaya pengalaman banyak revensi sehingga kita pendampingannya pun juga menjadi lebih baik bisa lebih membantu kadang-kadang ada persoalan ketika masuk tim KPP ikut tiga tahun baru tahun ketiga baru mulai paham KPP atau KPHB tetapi kemudian masa kerjanya sudah ganti sehingga ganti orang baru lagi maka tim KPP itu kemudian tidak matang nah oleh karena itu tadi menjawab mengenai bagaimana berapa lama pendampingannya maka sebenarnya pendampingan untuk calon pasangan itu kalau tadi Ramon Ivan menyebutkan bahwa pendampingan itu kan fase-fasenya itu dimulai dari bahkan jangka jauh jangka menengah dan jangka pendek dan juga pasca perkawinan nah maka sebenarnya inilah yang menjadi ruang lingkup dari pendampingan tim pastoral keluarga paroki dan tim KPP itu adalah menjadi salah satu dari tim kerja di TPKP itu yang khusus menangani persiapan jangka pendek yaitu menjelang perkawinan maka baiknya memang di TPKP itu ada beberapa tim kerja yang pertama dilihat dari fasenya maka ada tim kerja untuk persiapan jarak jauh yaitu untuk remaja dan anak-anak kemudian tim kerja untuk persiapan menengah misalnya tim kerja discovery pendampingan dan juga tim kerja KPP yang persiapan pendek kemudian ada juga tim kerja pendampingan pasca nikah untuk tim perkawinan misalnya muda matia dan tua atau sudah senior maka ini ada tim kerja sendiri oleh karena itu ini menjadi sebuah tim di bawah TPKP dimana pendampingan itu berkesenambungan dan berlanjutan atau yang disebut juga pendampingan keluarga berjenjang atau formasio keluarga berjenjang nah seberapa batasnya KPP maka untuk KPP ini terutama memang diawali dengan ketika calon pasangan itu mengikuti KPP tetapi ada beberapa paroki yang kemudian pendampingan itu berlanjut sampai kemudian setelah menikah itu masih berkomunikasi kemudian juga bahkan ada tidak sedikit yang ketika mendampingi sharing ketika ikut KPP itu kemudian berkelanjutan seperti menjadi orang tua asuhnya ketika awal-awal perkawinan itu kemudian banyak berkonsultasi nah ini juga merupakan pendampingan secara personal atau pasca perkawinan tetapi secara formal memang pendampingan pasca perkawinan itu tidak berhenti pada usia 1-5 bahkan 1-5 kemudian 5-10 10 dan seterusnya bahkan sudah menjanda muda atau muda atau hidup sendiri pun itu juga ada pendampingannya maka sebenarnya tim kerja kita ini itu memang sebaiknya kalau mencukupi atau ada SDM-nya dibagi menjadi beberapa tim kerja karena pendampingan itu berkelanjutan rasanya itu promo yang bisa saya sharingkan berkaitan dengan pendampingan apa fase-fase pendampingan dan tim KPP memang utamanya adalah ketika menjelang atau pada waktu PKP dan juga paling tidak paling tidak menurut saya minimal tahun pertama perkawinan itu masih bisa membangun komunitas sehingga para timnya ini bisa diakses dihubungi ketika mereka awal-awal perkawinan ini masih ada waktu satu menit saya ada titipan dari katedral untuk Romo Didi sharing sedikit katanya monggo Romo Didi baik Romo Ivan Mbak Ebi Romo dan Bapak Ibu semuanya saya Didi dari katedral karena ada didik yang di paroke lain kalau tadi Romo Widio mengatakan bahwa ada juga pasangan-pasangan yang nunut nikah di tempat kami itu juga banyak yang nunut KA nunut KPP atau KPHB jadi kalau sempat mengajar itu mungkin sangat sedikit persentase yang justru dari paroke kami sendiri nah meneruskan tadi bahwa pengalaman kemarin terakhir saya mengisi sesi di KPP itu bahwa masing-masing pasangan ternyata bisa didampingi meskipun itu membutuhkan tim yang besar didampingi secara personal artinya ada Pak Sutri yang mungkin punya kesempatan untuk mendengarkan pergulatan dari masing-masing calon pasangan boleh kalau pendampingan itu juga diteruskan kemudian ke para Romo yang nanti akan mengkanonik karena ternyata dari pengalaman ketika Pak Sutri itu mendampingi itu ada catatan-catatan khusus yang bisa jadi pertimbangan Romo yang mengkanonik sehingga mungkin itu bisa meluluskan mungkin juga bisa menjadi catatan khusus karena dari pengalaman mungkin calon-calon pasangan itu akan lebih mudah terbuka kalau yang dihadapannya itu adalah Pak Sutri antara lebih nyaman atau mungkin karena mereka punya pengalaman dibandingkan kalau harus terbuka dihadapan Romo kadang-kadang kami disini juga bergulat wah aku ragu karena Romo A karena medeni jadi ada hal-hal seperti itu yang bisa dipertimbangkan maka nanti kalau boleh catatan-catatan khusus yang ditemukan dari calon-calon pasangan ketika kursus itu boleh diteruskan ke Romo-Romo yang mengkanonik saya gak tahu persis nanti mekanismenya seperti apa apakah nanti dibuat di setiap paroki atau memang lalu dibuat di masing-masing paroki secara mandiri karena saya mengakui bahwa tidak semua yang kursus disini akan kanonik disini dan menikah disini demikian sebaliknya kadang-kadang saya juga mendapatkan pasangan yang kanonik tapi kursusnya di paroki paroki yang lain jadi ketika mereka datang kadang-kadang saya harus membuat tugas khusus supaya saya tahu minimal ketika datang itu mereka tahu mereka pacaran kapan berapa tahun mengalami pergulatan apa sampai hari itu dan seterusnya tugasnya secara mandiri saya berikan jadi bukan dari catatan-catatan ketika mengikuti kursus ketika didampingi disitu jadi saya juga mendapatkan catatan karena dari pengalaman saya sendiri ketika kanonik baru menemukan dalam tanda kutip halangan itu justru ketika kanonik ketika kursus belum terbuka begitu kurang lebih seperti itu Romo kalau yang bisa saya bagikan terima kasih baik terima kasih Romo Didi terima kasih Romo sorry saya terima kasih Romo Didi atas menteguhannya Romo dan Bapak Ibu sekalian tidak terasa sudah jam 9 saya sedikit konkursi untuk acara kita malam hari ini mulai dari pertanyaan saja karena tadi yang materi Romo Iban sudah saya sampaikan jadi dari Pak Bambang rata-rata peserta itu kurang antusias mungkin memang banyak peserta KPP itu datang hanya untuk membutuhkan sertifikat saja jadi mereka yang penting untuk lulus sertifikat dan rambung jadi memang harus kita harus banyak-banyak belajar bagaimana anak-anak muda itu inginnya seperti apa jadi tadi Romo Iban menyatakan bahwa diajak untuk lebih banyak dialog atau materinya disertakan ada film atau lagu-lagu kemudian Mbak Lisa dari tiga pertanyaan saya baik kalau yang peserta itu bisa datang berdua enggak satu-satu kemudian buku KPHB 75 untuk peserta itu dapat tiga buku kemudian tiga tahap pendampingan pertunangan KPP dan aftercare kemudian dari Mbak Dian untuk yang beda iman tetap didampingi walaupun mungkin enggak secara komunal tapi bisa secara pribadi supaya mereka enggak kehilangan iman katoliknya kemudian Pak Murioko hampir sama seperti Mbak Lisa tentang buku kemudian dari Pak Teguh untuk peneguhan itu juga baiknya itu nanti dengan romoparokis saja bukan dari tim KPHB kemudian dari Pak Benny bahwa TPKP dan KPHB itu menjadi bagian dari TPKP TPKP dari rumahnya salah satu anggotanya adalah KPHB kemudian untuk persyaratan dari Pak Budi Sahyok persyaratan yang ideal yang penting enggak jadi batu sandungan Pak jadi tim talon mantren juga melihat adem gitu ya kalau timnya kelihatannya relasinya enggak enak kan itu juga bisa terbaca dari orang lain relasinya baik talon pasusnya juga akan melihat oh ya hubungannya mereka baik-baik saja walaupun mereka pernah bergumul tapi mereka tetap dalam satu ikatan perkawinan kemudian peneguhan dari Romo Widio bahwa baik kalau nanti ada tetap didampingi mungkin untuk usia-usia perkawinan tertentu kemudian tambahan yang paling krusial dari Romo Didi menurut saya bahwa baik kalau catatan-catatan khusus dari hasil pendampingan tim itu bisa disampaikan kepada Romo Paroki jadi Romo Paroki istilahnya punya sangu duluan oh ternyata capas ini ada ada pergumulan tertentu sehingga mungkin bisa menjadi pegangan layak atau enggak layak untuk dituruskan perkawinannya begitu tambahan dari saya rangkuman dari saya mengenai acara pada malam hari ini terima kasih sebelum doa penutup saya minta tolong Mas Bayu untuk foto dulu Mas Bayu Bapak Ibu silahkan open camp saya jangan spotlight Mas Bayu enggak fotonya gede dewe aku oke ini ada lima halaman Romo itu Bapak Ruder Suster kita di halaman yang satu dulu kemudian kita di halaman yang kedua kemudian kita di halaman yang ketiga kemudian kita di halaman yang keempat kita merengis terus karena tidak tahu halaman yang terakhir ya di halaman siap selalu ini halaman yang terakhir Mas Bayu nanti tolong share ya terima kasih Romo Ibu dan Bapak terima kasih saya minta tolong Mbak Esti yang kelihatan di layarku untuk doa penutup nanti minta berkat dari Romo Didi saya nih Mbak iya Bapak Bapak Ibu mari kita tutup acara kita dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Bapak yang Maha Kasih kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini kami belajar banyak untuk kami bisa semakin mengisi dan mempersiapkan diri kami menjadi pendamping para calon Pak Sutri Bapak terima kasih atas peneguhan dari Romo-Romo yang mendampingi kami pada malam hari ini semoga mereka selalu bersedia menjadi standaran kami menjadi penguat kami kapanpun kami membutuhkan mereka terima kasih Tuhan kami mohon semoga kami kau kuatkan untuk kami bisa mengikuti acara-acara kami selanjutnya selama tiga bulan ke depan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin kami mohon berkat Romo Didi Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu semoga segala niat baik kita untuk menjadi tanda kasih di dalam keluarga dan siapapun yang kita layani juga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Romo Ifan Terima kasih Kakak Epi Dadah Terima kasih Bye Bye Terima kasih Terima kasih